Kampung Sektan Jilid 1. Suatu malam di musim kemarau, udara terang tetapi suasana sunyi senyap. Seorang muda berpakaian warna hijau, seorang diri berjalan di jalan Raya Lemyang. Kepalanya mendungat ke atas, memandang rembulan yang memancarkan sinarnya terang-benderang di muka bumi. Terkenanglah ya akan apa yang terjadi di waktu yang lalu 10 hari berselang, angin bertiup dengan kencangnya, salju meliputi jagad. Gunung Holansan yang letaknya menyendiri di tengah bumi yang sepi, suatu tempat yang sudah lama dilupakan. Di sana, guru pemuda itu telah menyerahkan suatu tugas padanya. Berkatalah Sang Guru, Hong Hei Hong, dalam waktu satu bulan kalau kau tidak berhasil mencari keterangan jejak si kakek penjinak Garuda, kau juga akan binasa di kampung orang, berangkatlah ia bersama empat kakak-kakak seperguruannya. kakak-kakaknya juga membawa tugas sendiri-sendiri, tapi mereka tak suka berhubungan dengannya, sebab Sang Guru lebih sayang kepada Ho Hei Hong ia terlalu dimanja oleh gurunya. Meskipun gurunya juga memberikan tugas padanya dengan ancaman mati, namun demikian, dalam pandangan empat saudara-saudara seperguruannya itu, tercermin anggapan bahwa guru mereka berat sebelah. Siapakah guru mereka itu? Si pemuda pun tidak teahu. Ia hanya tahu orang banyak menyebutnya Dewi Ular. Dari Gunung Holansan siapa nama sebetulnya, ia juga tak tahu. Terhadap gurunya, ia tidak begitu simpati, karena wajah Sang Guru setiap hari selalu asam, tidak menyenangkan. Dan tentang dirinya sendiri, hingga saat itu masih merupakan suatu teka-teki. Sejak ia mengerti urusan, terus berada di samping gurunya. Di antara kelima muridnya, ia adalah yang paling kecil. Ketika ia mulai belajar ilmu silat, empat suhengnya sudah mempunyai kepandayan cukup tinggi. Pertama kali ia meninggalkan gurunya, ia merasa bingung. Ia tidak tahu sampai di mana tingginya kepandayan yang dimilikinya, namun ia harus segera turun gunung. Ia terus berjalan menyusuri jalan yang ada. Banyak penderitaan dalam pengembaraannya itu, tetapi ia terus melanjutkan usahanya untuk memenuhi tugasnya. Ia juga pernah mencari keterangan tentang diri si kakek penjinak Garuda itu adalah seorang yang sangat kesohor namanya. Ia mulai timbul kepercayaan kepada diri sendiri, akan dapat memenuhi tugasnya. Bagi orang yang tidak belajar ilmu silat, begitu mendengar nama si kakek penjinak Garuda, sikapnya segera menunjukkan perasaan kagum, komentar mereka hampir serupa. Memang benar, orang tua itu adalah manusia aneh, sudah 10 tahun lebih tidak ada kabar beritanya, kita selalu kangen kepadanya. Ada jaga yang mengatakan, kakek penjinak Garuda adalah seorang tua yang hidup kesepian, setengah dari umurnya ia mengabdi masyarakat, melakukan perbuatan mulia, hingga mendapat banyak pujian dari rakyat. Kakek penjinak Garuda itu memang seorang yang berada aneh, sering melakukan perbuatan gila-geilaan. Setelah lanjut usianya ia selalu hidup di tempat sepi, agaknya sudah bosan dengan penghidupan ramai. Menurut dugaan orang, usianya yang sebenarnya orang tua itu, sedikitnya sudah lebih 100 tahun, 10 tahun berselang, kakek itu pernah mencari kawan hidup. Hal itu pernah menggemparkan rimba persilatan, dianggap sebagai suatu kejadian yang ganjil. Tetapi tidak lama kemudian, ada seorang pendekar wanita dari golongan tokoh terkemuka, dengan suka rela, mengorbankan usia remajanya, mengawini kakek yang sudah lanjut usianya itu. Setahun kemudian, kakek itu mendadak menjadi gila, setiap hari membunuh binatang orang hutan yang menjaga pintu rumahnya, melepas tujuh ekor burung Garudanya yang sudah dipelihara selama 10 tahun lebih. Setelah itu, ia pergi seorang diri meninggalkan rumah tangganya, dan selanjutnya tidak terdengar lagi apakah kakek itu muncul lagi di dunia Kang Ou. Semua itu merupakan bahan yang didapat oleh Ho Hei Hang sepanjang perjalanannya. Kakek penjinak Garuda itu hidupnya sebagai teka teki, menghilangnya juga merupakan suatu teka teki. Ho Hei Hang berjalan sambil berpikir, bagaimana supaya bisa mencari jejak kakek penjinak Garuda itu? Batas waktu yang diberikan oleh gurunya sudah hampir habis, tapi ia masih belum berhasil menemukan jejak orang tua itu. Ia mulai merasakan betapa berat tugas itu. Melalui sebuah rimba, di depan matanya terbentang sebuah sungai yang lebar. Ia terus berjalan ke tepi sungai, kebetulan di situ tampak sebuah sampan sedang didayung ke pantai, maka ia lantas berdiri menunggu. Tidak lama kemudian, sampan itu sudah berhenti di tepi sungai. Seorang tukang sampan yang mukanya hitam, menggapai padanya seraya bertanya. Apa tuan hendak menyeberang sungai? Ia jawab Ho Hei Hang singkat. Tanpa menunggu tukang sampan membuka mulut lagi, ia sudah melangkah ke sampan dan duduk di dalamnya. Tukang sampan mempersilahkan Ho Hei Hang minum teh. Ho Hei Hang tidak menghiraukan, ia membersihkan pakaiannya yang penuh debu. Tukang sampan itu tidak marah, dengan tenang mendayung sampannya ke tengah sungai, menuju keseberang. Dalam sampan itu sudah ada tiga orang yang duduk berpencaran. Dari pakaian mereka, tampaknya orang biasa. Ia tidak menghiraukan, mencari tempat yang agak tenang, duduk seorang diri. Ketika sampan teibah di tengah sungai, mendadak teibu legon jangan hebat. Ho Hei Hang terkejut, tukang sampan yang bermuka hitam itu memaki sendiri sambil menyusut keringat didahinya. Sialan, pasirnya makin lama makin banyak, beberapa tahun lagi, bakul nasiku barangkali akan terbalik. Ho Hei Hang bangkit, berjalan menuju keburitan ia mengambil sebatang bambu panjang, ditolaknya sampan supaya berlayar. Beberapa kali gerakan, sampan yang cukup besar itu sudah terlepas dari hambatan pasir dan melanjutkan perjalanannya. Tukang sampan memandang pemuda itu dengan sikap heran, katanya, terima kasih atas bantuan tuan, ongkosnya tuan tidak usah bayar. Ho Hei Hang mengawasi padanya dengan sikap dingin, katanya, kau sebetulnya mempunyai tenaga cukup kuat untuk melepaskan sampanmu dari hambatan pasir. Dari dalam sakunya ia mengeluarkan beberapa potongan uang recahan dan diberikan kepadanya, teampam menoleh lagi ia balik ke dalam sampan. Wajah tukang sampan merah padam, sebentar ia berdiri terpaku, baru melanjutkan perjalanannya. Ho Hei Hang duduk lagi dalam sampan, akal bangsat si tukang sampan tidak dipikirnya lagi. Ia sudah tahu bahwa tukang sampan itu pernah belajar ilmu silat, beberapa gerakan barangkali mengerti. Matanya mulai langsir ia merasa bahwa orang yang duduk di sebelah kanannya sedang memperhatikan dirinya. Orang itu mengenakan pakaian warna kuning. Ketika matanya beradu dengan sinar matu Ho Hei Hang, dengan cepat dialihkannya ke lain tempat, tidak berani memandang lagi. Ho Hei Hang tidak heran atau kaget, karena ia sudah biasa dengan perlakuan demikian. Ia tahu bahwa di daerah Tionggoan banyak orang berkepandayan tinggi, asal ia berlaku hati-hati tentu, orang itu tidak akan mengganggunya. Tiba-tiba ia merasa sangat letih, rasa kantuk yang belum pernah dirasakan selama di perjalanan, terus mengganggunya. Tanpa terasa ia sudah tertidur. Entah berapa lama ia sudah tertidur, ketika ia mendusin, keadaan sudah berlainan. Keadaan di sekitarnya sudah berubah, sungai, sampan dan tukang sampan yang wajahnya hitam serta beberapa penumpang, sudah tidak nampak semua. Sebagai gantinya adalah teeriknya sinar matahari, suara ribut-ribut dalam kota dan ramainya orang serta kendaraan yang lalu-lalang di jalan. Sedangkan dia sendiri, ternyata berada di dalam suatu rumah penginapan merangkap pula rumah makan yang ramai. Sesaat ia merasa bingung, ia kucak-kucak matanya seolah-olah dalam mimpi. Tetapi tidak lama kemudian, tampak olehnya penumpang berbaju kuning yang bersama-sama dengannya di dalam sampan tadi. Duduk di sampingnya. Bibirnya yang tipis, tersungging satu senyuman. Apa yang telah terjadi teanya Ho Hei Hong? Soal biasa, jawab orang baju kuning itu, tadi malam, tukang sampan muka hitam itu telah memperdayakanmu dengan obat mabuk, maka aku bawa kau pergi. Begitulah duduk persoalannya, oh, kalau begitu dia seorang jahat tanya Ho Hei Hong. Agaknya ia masih tidak percaya, meskipun ia teahu bahwa tukang sampan muka hitam itu mempunyai sedikit kepandayan, tapi waktu itu ia tidak mau mengeluarkannya. Memang si pemuda sudah merasa curiga, tetapi wajah tukang sampan yang nampaknya jujur dan tawarannya supaya ia tidak usah membayar ruang tambangan, menunjukkan ia bukan orang jahat. Dahulu aku pernah menumpang sampannya, dia juga pernah berbuat demikian, berkata orang baju kuning. Karena menganggap baru pertama kali ia melakukan kejahatan, aku hanya memberi peringatan saja padanya, suruh dia upaya jangan berbuat lagi. Ia terima baik. Maka kali ini aku menyeberang sungai ini lagi, lantas memperhatikan gerak-geriknya orang tua tertawa sejenak, berkata lagi. Tidak ku sangka ia ternyata masih belum merubah kelakuannya. Ia anggap mencari uang dengan kera demikian itu sangat mudah ketika aku mengetahui melakukan kejahatan terhadapmu, aku tidak memberi ampun lagi padanya. Sekali pukul, tamatlah riwayatnya. Terima kasih atas pertolonganmu, berkata Ho Hei Hang sambil menganggukan kepala. Usiamu masih terlalu muda, pengalamanmu belum cukup. Meskipun mempunyai kepandayan tinggi, toh masih bisa diperdayakan. Waktu aku masih muda, juga pernah mengalami banyak kesulitan seperti kau, maka kau tidak usah mengucapkan terima kasih. Kau harus tahu, bahwa di dalam dunia Kang Ong banyak kejahatan, seringkali terjadi saling bunuh tanpa sebab. Sejak dahulu, entah berapa banyak jago-jago tingkatan muda yang mengorbankan jiwa dengan cuma-cuma, tanpa ia sendiri mengetahui apa sebabnya. Maka aku sering berkata bahwa siapa yang tinggal di dalam kalangan Kang Ong sekarang ini, sebetulnya kita sudah menganggapnya setengah dewa. Kau adalah satu di antara banyak jago-jago muda yang akan dijadikan korban kejahatan. Sebetulnya, di waktu sampai terbenam dalam pasir, kau tak perlu memamerkan kepandayanmu, supaya orang itu tidak memberikan obat mabuk padamu lebih banyak daripada orang lain. Jikalau tidak, dengan kekuatan tenaga dalam yang kau miliki, asap dupa yang bisa memabokkan orang itu sebetulnya bukan apa-apa. Ho Hei Hang mendengarkan penuturan itu dengan mulut bungkam. Orang berbaju kuning itu memandang padanya dan bertanya, Siapa namamu? Bolehkah kau memberitahukannya padaku ketika ia mengucapkan perkataan itu, orang berbaju kuning itu agaknya merasa kurang senang. Karena, sebagai orang yang pernah memberi pertolongan, seharusnya Ho Hei Hang menanyakan nama cuan penolongnya terlebih dahulu. Tetapi kini sebaliknya, bahkan penolongannya yang menanyakan nama orang ditolong. Apakah pemuda ini tidak mempunyai perasaan demikian orang berbaju kuning itu berpikir. Nama ku Ho Hei Hang, demikian. Si pemuda menjawab agak terkejut. Aku siang koan lo, sahabat-sahabat rimba perselatan memberi nama julukan padaku Hang Lui Kiam Hei. Demikian orang itu memperkenalkan dirinya. Waktu menyebutkan nama gelarnya siang koan lo nampaknya bangga. Tetapi di luar dugaan, ketika Ho Hei Hang mendengar namanya, sedikitpun ia tidak menunjukkan rasa kagum atau kagetnya. Hanya memandangnya sejenak, lantas diam. Siang koan lo merasa kecewa, hatinya tak senang, karena ia adalah orang yang sangat disedani oleh orang-orang rimba perselatan, baik dari golongan putih maupun dari golongan hitam. Dikiranya Ho Hei Hang pasti merasa kagum. Tetapi mengapa si pemuda tidak menunjukkan reaksi apa-apa? Untuk menarik perhatian si anak muda itu. Siang koan lo berkata pula. Dahulu, betapa jahat dan tenarnya kawanan-kawanan penjahat seperti sepasang manusia buas dari Hopak, empat hantu dari Lenglem, delapan belas siluman dari Kiem Ie dan si Nenek Matu satu dari Gunung Tian Pek San semua telah kubasmi dengan berserikat dengan Tiga jago pedang kenamaan Dalam pertempuran itu, orang-orang Kang O kalau menyebut namaku, sedikit banyak mengunjukkan rasa kagumnya penjahat-penjahat yang namanya disebut di atas, semua adalah penjahat-penjahat yang sudah terkenal pada lima tahun berselang. Siang koan lo sengaja menceritakan kejadian yang lama itu, maksudnya ialah hendak membangkitkan ingatan Ho Hei Hang supaya dipuji olehnya. Di luar dugaannya, hal itu ternyata malah belum menarik perhatian Ho Hei Hang. Hanya dengan singkat ia memberi pujiannya, kau membasmi kejahatan untuk kepentingan orang banyak, tidak kecewa sebagai satu pendekar yang patut dihormati, Siang koan lo masih belum merasa puas. Ia sudah banyak menerima pujian muluk, kata-kata pujian yang sederhana itu, tidak menimbulkan perasaan puasnya. Selagi hendak berlalu, seorang pendeta gemuk tiba-tiba muncul di depan pintu. Dengan kedatangan pendeta itu, semua tetamu dalam rumah makan, lantas berhenti bercakap-cakap. Semua metu ditujukan kepada pendeta itu. Tamu-tamu yang ada di situ agaknya sudah kenal padanya, wajah para tamu pada berubah. Mereka nampak sangat ketakutan, seolah-olah ia sedang menghadapi bahaya. Dengan sinar metu dingin pendeta itu mengawasi semua tamu yang ada di situ. Ia melepaskan bok hie, yang digendong di punggungnya dan diletakkan di tanah. Dengan terus terang ia berkata kepada kasir rumah makan, kasir lekas keluar, Kali ini aku hendak mint aderma 300 tel terak di tempatmu ini bok hie yang besar itu terbuat dari bahan besi, kalau tidak salah, beratnya kira-kira beberapa ratus kati. Tetapi pendeta itu memanggulnya di atas punggung, seolah-olah tidak berarti apa-apa. Dengan badan gemetaran kasir keluar dari dalam, berhenti sejarah tiga tombak di depan pendeta gemuk, dengar wajah yang mint adikasihani, ia berkata, Hutia, tolong kurangi sedikit jumlahnya. Belakangan ini keadaan sangat sepi, uang yang masuk tidak seimbang dengan uang yang keluar. Uang yang sekarang ada tinggal tidak seberapa, harap Hutia maafkan saja. Pendeta gemuk itu mendelikan matanya, dengan suara memotong ucapan kasir, Kasir, apakah tamu? Apakahkah sedikit pun tidak tahu peraturan yang sudah ditetapkan Hutiamu? Kasir terkejut, ia mundur tiga langkah dengan sikap ketakutan. Ia masih hendak mint adikasihani, tetapi pendeta gemuk itu dengan wajah merah sudah membentak padanya, Jangan banyak bicara, kau mau kasih atau tidak dengan bertolak pinggang pendeta itu duduk di atas kursi, Tiga ratus tel terak sudah keluar dari mulutku, Satupun tidak boleh kurang, kalau tidak aku hancurkan rumah makanmu ini. Pada waktu itu dalam rumah makan itu sudah berkerumbun banyak orang, Menyaksikan kericuhan itu, tetapi tidak satu pun yang berani membela sengk kasir. Para pelayan rumah makan itu berdiri ketakutan, Dalam hati mereka mengharap agar kasir suka memberikan jumlah uang yang diminta, Supaya tidak sampai terjadi pengerusakan. Di antara banyak penonton, tiba-tiba muncul empat pemuda, Yang masing-masing membawa senjata ruyung dan sebagainya. Kurang ajar, kau manusia biadab, mengapa mint aderma secara paksa? Kau sedikit pun tidak mempunyai perasaan cinta kepada sesama manusia, Orang beribadat macam apa kau demikian salah seorang pemuda itu menegur si pendeta gemuk. Tetapi pendeta itu sedikit pun tidak menghiraukan bahkan masih berkata kepada kasir dengan sikapnya yang jumawa, Lekas, hutiamu masih akan mint aderma ke lain tempat, Empat pemuda itu marah, Tanpa banyak bicara lagi keempatnya maju menghampiri dan menyerang dengan senjata masing-masing. Senjata ruyung jatuh di kepala dan pundak pendeta gemuk itu, Tetapi pendeta gemuk itu tidak marah, Ia membiarkan dirinya diibuat bulan-bulanan oleh ruyung empat anak muda. Siangko Anlo yang menyaksikan kejadian itu, Berkata sambil tertawa dingin. Pendeta itu kiranya melatih ilmu kebal, Pantasia berani berlaku begitu galak sungguh aneh, Pendeta gemuk itu menerima gebukan begitu rupa, Bukan saja tidak merasa sakit, Bahkan bergerak pun tidak. Empat pemuda itu mendadak berteriak kesakitan mundur terhuyung-huyung sebentar kemudian, Tangan masing-masing telah bengkak, Hingga tidak berani teurun tangan lagi. Tanpa menoleh pendeta gemuk itu masih duduk di tempatnya, Hanya mulutnya yang menggumam. Bocah-bocah tidak tahu tingginya langit tebalnya bumi, Sedikit penderitaan ini hitung-hitung sebagai hajaran, Aku lihat lain kali kau masih berani berlaku kurang ajar terhadap hutlemu atau tidak. Siang koan lo diam-diam berpikir, Pendeta ini sungguh-sungguh jahat, Ia telah menggunakan kekuatan tenaga dalam untuk melukai empat pemuda itu. Rasanya aku perlu turun tangan sendiri, Selagi hendak meninggalkan tempat ia duduknya, Tak disangka bahwa Ho Hei Hang yang duduk di sampingnya sudah bertindak lebih dulu. Anak muda itu menghampiri pendeta gemuk dan berkata padanya, Tahukah kau bahwa perbuatanmu ini teidak benar? Pertanyaan ini sangat aneh, Dengan seorang yang sifatnya jahat seperti pendeta gemuk itu, Sudah tentu dianggap seperti saja. Kalau kau mempunyai kepandayan, Angkatlah dulu bokhyehutiamu, Barulah kau nanti menegur aku. Demikian pendeta gemuk itu berkata dengan sikap menghina. Ho Hei Hang tidak berkata apa-apa lagi, Ia berjalan menghampiri bokhyeh, Dua jari tangannya dimasukkan ke dalam lubang bokhyeh, Dengan mendadak ia angkat tinggi barang itu. Tepuk tangan dan suara pujian terdengar riuh. Semua mengagumkan pemuda itu. Di antara sorak-sorai yang sangat riuh, Pemuda itu mengangkat bokhyeh itu dan dilemparkan keluar, Kemudian balik ke tempatnya. Pada waktu itu, terdengar suara orang berkata, Pendeta jahat sekarang ketemu batunya. Lihat, bokhyehnya sudah dilemparkan ke tempat sampah, Hahaha pendeta itu semula terkejut, Setelah mendengar suara ejekan orang tua itu, Lantas lompat dari tempat duduknya, Dengan suara kerasi yang membentak Ho Hei Hang, Tak kusangka kau bocah yang masih hingusan, Ternyata mempunyai kepandayan yang berarti, Hektometer, kau berani mengganggu hutnamu. Barangkali kau sudah bosan hidup. Sehabis berkata, Tee angannya menyerang dada pemuda itu. Serangan itu hebat, Tetapi dapat dilakukan dengan mudah oleh Ho Hei Hang. Dengan mengeluarkan suara di hidung, Ho Hei Hang membalikan tangan, Menyambut serangan pendeta itu, Ketika tangan mereka saling beradu, Pendeta itu mendadak mudur selangkah, Wajahnya berubah seketika dengan meti merah Membara ia memandang Ho Hei Hang sejenak, Tanpa berkata apa-apa lantas berlalu. Ho Hei Hang mengawasi berlalunya pendeta itu Dengan perasaan heran, Entah apa sebabnya tanpa melawan lagi ia lantas pergi. Para Tee Amu dalam rumah makan itu Menyambut girang kemenangan Ho Hei Hang, Hingga ia harus mengucapkan terima kasih kepada orang banyak. Sementara itu siang koan lo tahu-tahu sudah berada di belakangnya, Sambil menepuk-nepuk pundaknya ia berkata, Kekuatan tenaga dalammu cukup hebat, Kalau kau mendapat latihan yang sempurna, Pasti lebih hebat lagi hasilnya. Terima kasih, Demikian Ho Hei Hang berkata, Pendeta jahat itu baru mendapat sedikit kekalahan sudah berlalu, Pasti ia ada mengandung maksud jahat, Kau harus hati-hati terhadapnya, Berkata siang koan lo. Kasir rumah ema akan merasa girang ketika menyaksikan Ho Hei Hang berhasil mengusir pendeta itu, Ia buru-buru menghampiri dan mengatakan terima kasihnya. Ho Hei Hang mengeluarkan uang perak potonang, Diletakkan di atas meja dan lantas berlalu. Kasir ha terkejut, Selagi hendak dikembalikan, Ho Hei Hang sudah tidak kelihatan batang hidungnya. Siang koan lo mengawasi berlalunya Ho Hei Hang dengan berbagai pertanyaan dalam hatinya, Ia menganggap pemuda itu seorang aneh, Baik sikapnya maupun tingkahnya. Dalam otaknya tiba-tiba terlintas suatu pikiran, Dia melihat dari luar, Pemuda itu sangat pendiam tetapi cerdik, Sebetulnya merupakan satu jago yang banyak harapan di hari depan. Apabila ia memiliki ilmu kepandayan luar biasa. Mengapa aku tidak memperkenalkan ia kepada to aku? Ia sekarang sedang dalam bahaya, Sangat membutuhkan tenaga bantuan, Kalau mendapat bantuan tenaga seperti orang shiho ini berarti mengurangi ancaman bahaya, Demikian ia mengambil. Keputusan. Segera mengejarnya. Ho Hei Hang jalan sendiri sambil menundukan kepala, Gerakannya sangat cepat, Sebentar saja sudah berada di luar kota, Waktu itu, Ia sedang berada di tengah-tengah hutan. Mendadak ia merandek, Matanya memandang ke suatu arah, Agaknya telah melihat apa. Benar saja, Dari sebuah jalan sempit datang lima orang, Satu di antaranya ialah pendeta gemuk, Bekas pecundangnya. Pendeta itu segera menghampiri Ho Hei Hang, Katanya sambil tertawa dingin. Anjing cilik, Kau berani mencampuri urusan hutiamu, Hari ini aku akan menghancurkan tulang-tulangmu, Ho Hei Hang tidak menghiraukan ancamannya, Dengan tenang ia mengawasi kawan-kawan si pendeta. Yang berdiri di sebelah kiri si pendeta adalah seorang berusia kira-kira empat puluhan, Matanya sipit, Hidungnya bengkok, Bibirnya tebal, Jenggotnya seperti jenggot kambing, Di pinggangnya tergantung sebuah golok bintang tujuh. Berdiri di sebelah kanannya si pendeta, Seorang bertubuh kurus kering dan jangkung hingga mirip dengan sebatang bambu, Ia bermata satu. Orang ketiga adalah seorang imam bertubuh gemuk, Tangannya membawa kebutan, Kakinya panjang sebelah, Hingga kalau berjalan ia seperti orang bincang. Empat orang itu berdiri dengan sikap garang, Merintangi perjalanan Ho Hei Hang. Pendeta gemuk itu berkata pula, Anjing cilik, Dengar, Tiga tuan besarmu adalah jago kenamaan dalam dunia persilatan pada dewasa ini, Git Sengku Ai Hek, Tagan Sincu, Dan Hai Pai Tja. Kau satu bocah yang masih belum punya nama di kalangan Kang O, Boleh merasa bangga mati di tangan mereka, Ho Hei Hang mengerti bahwa pertempuran itu sudah tidak dapat dihindarkan lagi, Maka ia juga tidak banyak bicara, Tangannya mematahkan sepotong bambu, Menghampiri empat orang itu dengan teindakan lebar. Chit Sengku Ai Hek yang pertama-tama terkejut, Ia sudah malang melintang banyak tahun di kalangan Kang O, Tetapi belum pernah melihat seorang muda yang begitu berani. Pendeta gemuk itu ketika melihat Ho Hei Hang menggunakan sepotong bambu hendak digunakan untuk Melawan empat orang, dianggapnya suatu hinaan besar. Dalam murkanya, ia lalu membuka serangan lebih dulu. Ho Hei Hang lompat ke samping, Belum lagi membalas, Chit Sengku Ai Hek sudah menyerang dengan goloknya. Empat orang itu namanya sudah terkenal di kalang Kang O, Oleh karena sifat mereka yang bersamaan, Dengan cepat bergabung menjadi satu. Setiap kali menghadapi musuh mereka hanya mencari caranya untuk merebut kemenangan, Tidak peduli tata tertib dunia Kang O, Maka entah sudah berapa banyak orang-orang golongan baik-baik yang terbinasa di tangan mereka. Orang-orang rimba perselatan asal mendengar nama mereka, Benar-benar sangat gemas, Semua mengharap agar manusia-manusia jahat itu lekas-lekas disinkirkan. Tak disangka bahwa orang-orang yang kejahatannya sudah melewati batas itu, Telah bertemu dengan Ho Hei Hang yang baru pertama kali menginjak dunia Kang O. Ho Hei Hang yang diserang secara pengecut Chit Sengku Ai Hek, Karena tidak keburu menangkis, Dengan cepat memutar setengah lingkaran, Dengan satu gerak tipu wanita melemparkan alat tenun, Ujung bambu menikam lawannya. Serangan Chit Sengku Ai Hek mengenakan tempat kosong, Ia buru-buru geser kakinya dan melakukan serangan dengan tinju. Ujung bambu lewat di bawah sikutnya, Terpaut sedikit saja mengenakan jalan darah Sam Lihiat. Ia mengeram, golok di tangan kanannya membabat lengan kanan Ho Hei Hang. Tepi dapat dilakan secara manis. Tok Gantin Chu pikir bocah ini benar-benar lihai, Ia segera mementangkan jari tangannya, Menyerang dari samping. Ho Hei Hang lompat sejauh satu tombak mengeluarkan serangan yang berbahaya itu. Serangan Tok Gantin Chu tidak keburu ditarik kembali, Sehingga jari tangannya menancap ke tanah. Andai kata jari tangan dengan kukunya yang runcing itu menancap ke tubuh Ho Hei Hang, Entah apa yang akan terjadi. Di sini dapat diduga betapa ganas serangan orang itu. Dengan we ajah tanpa berubah Ho Hei Hang menatap senjata bambunya, Menikam jalan darah Tai Heng Hiat tubuh Wipet Tujin. Imam itu buru-buru menyingkir, Tetapi tidak urung jubahnya, Kena kesambar sehingga robek. Anjing kecil, kau benar-benar mencari mampus, Berani menantang aku demikian. Imam itu berkata dengan nada gusar. Lalu mengeluarkan senjata yang berupa kecerkuningan, Menyerang lawannya. Kalau serangannya itu mengenai bambu Ho Hei Hang, Sudah pasti senjata pemuda itu akan terpotong menjadi dua. Tetapi Ho Hei Hang ternyata amat lincah dan cekatan sekali, Ia angkat tinggi bambunya, Mengelakan serangan imam tua itu, Dan merubah gerakannya, Kali ini menikam metu kiri imam. Ho Hei Hang seolah-olah sudah tahu kejahatan dan kekejaman empat orang itu, Maka ia turun teangan tanpa merasa kasihan. Kalau tidak berlaku gesit hampir saja ujung bambu pemuda itu menusuk sebelah metu kirinya. Justru karena iten imam itu lantas naik pitam. Dengan kemarahan meluap-luap, Ia menyambitkan senjata kecernya ke muka Ho Hei Hang. Sementara itu, T.O.K. Gansin Chu sudah lompat setinggi tiga tembok, Kemudian melakukan serangan dari atas. Ho Hei Hang harus melayani serangan dari dua pihak, Setelah mengelakan serangan T.O.K. Gansin Chu, Ia menyontek ke cerwi petojin dengan bambunya. Empat orang yang menyaksikan ketangkasan semua itu, Diam-diam juga terkejut. Chit Seng Kho Ai Hek tidak mau tinggal diam. Belum lagi Ho Hei Hang memperbaiki posisinya, Ia sudah diserang dengan menggunakan tangan kosong. Pendekta gemuk yang sangat membenci pemuda itu, Ketika menyaksikan Ho Hei Hang dikeroyok oleh tiga kawannya, Setelah mendapat kesempatan, Ia juga turut menyerang. Hai petojin yang kecernya terpukul jatuh oleh Ho Hei Hang, Mengeluarkan tiga buah lagi, Disambitkan dengan berbareng. Ho Hei Hang yang menghadapi empat kawannya iblis itu, Betapapun tinggi kepandainya, Juga merasa keripuhan. Akhirnya ia telah mengambil keputusan dekat, Dengan teiba-tiba ia membuka mulut dan tertawa. Terbahak-bahak, Dari mulutnya berhembus hawa putih, Sedang mukanya yang putih mendadak menjadi merah, Bagaikan kepiting direbus. Ia angkat tangannya untuk menyambuti serangan tangan kosong Citsengku Ai Hei Hang. Kedua kekuatan tenaga itu saling beradu, Hingga menimbulkan suara nyaring. Hawa putih yang keluar dari mulut si pemuda semakin tebal, Sedangkan Citsengku Ai Hei Hang terdorong mundur sampai beberapa langkah. Sementara itu serangan hebat dari si pendeta gemuk, Sudah hampir menjangkau leher belakang Ho Hei Hang, Dengan mendadak pemuda itu mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya, Hingga tangan pendeta gemuk itu telah terbentur dengan kekuatan tenaga dalam yang tidak terwujud. Pendeta itu tidak berani melanjutkan serangannya, Buru-buru ditarik kembali. Selagi hendak menambah kekuatan tenaga dan hendak melancarkan serangannya lagi, Kedudukan Ho Hei Hang sudah berubah. Kalau Ho Hei Hang berhasil mengelakkan serangan dari dua lawannya, Serangan senjata kecer dari Hai Peto Jin yang dilontarkan dari jarak cukup jauh Tidak berhasil diikelitkan, Hingga sebuah kecer mengenakan lengan kirinya. Dengan menahan rasa sakit, Ia menggerakkan senjata bambunya, Menikam Tok Gansin Cucit Sengku Ai Hei Dan pendeta gemuk itu terpukul mundur oleh Ho Hei Hang, Kembali maju lagi, Melancarkan serangannya. Sikap Ho Hei Hang mendadak berubah dari seorang pendiam, Tiba-tiba jadi demikian beringas, Matanya memandang Cucit Sengku Ai Hei Sedemikian bengis. Dengan menahan rasa sakit, Ia mencabut senjata kecerwi Peto Jin yang tertancap di lengannya, Darah mengucur keluar membasai bajunya. Dengan senjatanya itu, Tanpa memperdulikan lukanya sendiri, Lantas melontarkan kepada Cucit Sengku Ai Hei. Di samping itu ia masih melakukan serangan kepada pendeta gemuk. Badannya tergoncang keras, Karena hampir tak sanggup mengendalikan hawa amarahnya. Hai Peto Jin yang menyaksikan perubahan itu, Diam-diam merasa girang, Kembali mengeluarkan tiga buah senjata kecernya dan disambitkan ke arahnya. Senjata itu mengeluarkan sinar. Berkeredepan meluncur ke arah Ho Hei Hang. Pada saat itu, sesosok bayangan kuning tiba-tiba melayang dan menggagalkan serangan imam itu. Ho Hei Hang berpaling, Segera melihat diri Siang Ko An Lo. Datangnya Siang Ko An Lo itu meskipun sudah menolong jiwa Ho Hei Hang, Tetapi telah membangkitkan kemarahan Tuk Gan Sin Chu. Dengan suara keras orang tua itu berkata, Bagus sekali perbuatanmu, Nampaknya kah Siang Ko An Lo jagah hendak mencampuri urusan ini, Cid Seng Ko An Lo, Ia sangat gemas kepada pemuda pendiam yang sangat Membandel itu. Tanpa banyak bicara, Ia menyerang dengan golok pusakanya. Ho Hei Hang telah melupakan keadaannya sendiri, Dalam keadaan tergesa-gesa ia menggunakan bambunya untuk menangkis golok Cid Seng Ko An Lo. Seketika itu juga bambunya terpapas menjadi dua potong, Hanya sepotong yang masih tinggal dalam tangannya. Cid Seng Ko An Lo I Hek tertawa girang. Lagi-lagi menyerang dengan goloknya. Ho Hei Hang terpaksa mundur selangkah, Dengan senjata bambunya yang tinggal sepotong, Digunakan sebagai senjata totokan menghujani serangan kepada 36 jalan darah Cid Seng Ko An Lo I Hek. Karena serangannya yang demikian gencar dan hebat, Membuat kebuakan Cid Seng Ko An Lo I Hek. Ia merasa heran dan kagum akan kepandaian pemuda itu, Senjatanya yang hanya terdiri dari sepotong bambu, Tetapi dapat digunakan sebagai senjata rupa-rupa. Karena memikirkan diri pemuda lawannya, Gerakan agak lambat, Sehingga terdesak oleh Ho Hei Hang dan hampir saja tertotok jalan darahnya. Sebagai seorang kuat yang sudah banyak pengalaman, Begitu melihat gelagat tidak baik, Buru-buru menenangkan pikirannya. Selagi hendak melakukan serangan pembalasan, Dalam otaknya tiba-tiba terlintas suatu bayangan, Wajahnya berubah seketika, Ia buru-buru lompat keluar dari gelanggang dan menanya dengan suara keras. Kau ada hubungan apa dengan si kakek penjinak Garuda? Lekas jawab, Begitu pertanyaan itu keluar dari mulutnya, Pertempuran lantas berhenti, Semua matu ditujukan ke wajah Ho Hei Hang. Ho Hei Hang sendiri menjadi bingung, Dalam hati ia berpikir, Aku sendiri masih belum teahu siapa dan di mana adanya si kakek penjinak Garuda itu. Bahkan kini sedang dalam perjalanan untuk mencari tahu di mana adanya orang tua itu, Bagaimana kau menanya aku pernah apa dengannya? Ia tidak menjawab, Hingga Cik Sengku Ai Hei Hang semakin heran. Dengan menahan perasaannya sendiri, Ia berkata pula, Kalau kau memang orangnya kakek penjinak Garuda, Kita juga tidak akan menyulitkan kau lagi. Sehabis berkata demikian, Ia memberi isyarat dengan metu kepada kawan-kawannya. Seraya berkata, Jangan! Kakek penjinak Garuda adalah orang yang selalu kita hormati, Kita tidak boleh menyusahkannya. Tiga orang itu mengerti sikap mereka berubah seketika, Dengan muka berseri-seri memandang Ho Hei Hang. Kemudian berlalu bersama Cik Sengku Ai Hei. Hanya pendeta gemuk yang agaknya masih penasaran, Sambil tertawa dingin. Ia berkata, Hi, hi, tak disangkakah saudara kecil ternyata bukan orang semelarangan hitung-hitung aku yang kelilik pande Bu. Mereka berempat berlalu tidak melalui jalan raya, Melainkan mengambil jalan kecil, Sebentar kemudian sudah menghilang di dalam rimba lebat. Sengku An Lo lalu berkata, Saudara Ho, Kakek penjinak Garuda itu sebetulnya pernah apa dengan kau Ho Hei Hang benar-benar seorang aneh, Begitu lawan-lawannya berlalu, Lantas bersemedi untuk memulihkan kekuatan tenaganya, Terhadap pertanyaan Sengku An Lo seolah-olah tidak masuk ke telinganya. Pikirannya melayang ke tempat jauh. Pada suatu hari di waktu hujan, Angin lebat di bagian dalam gunung Holansan, Gurunya, Dewi Ular dari gunung Holansan, Telah memberikan sebungkus obat kepadanya, Suruh makan seketika itu juga, Kemudian berkata padanya, Dengan muka masam, Hei Hang, Sudah lima tahun kau belajar ilmu silat dengan suhumu, Sekarang ku utus kau turun gunung untuk melakukan suatu tugas. Ku beri waktu kau satu bulan, Untuk menyelidiki jejak si kakek penjinak Garuda di mana ia berada. Setelah berhasil kau harus lekas pulang untuk melaporkan kepada. Obat yang kau makan tadi adalah obat beracun yang bekerjanya sangat lambat, Yang tidak melebih satu bulan, Dan kalau obat itu sudah mulai bekerja, Sekalipun Dewa, Juga sudah tidak sanggup menyembuhkannya, Pada waktu itu, Suhunya juga memerintahkan empat suhengnya segera turun gunung, Dengan memberikan tugas. Toa Suheng dalam waktu satu bulan harus membawa pulang kepala keempat orang TUA Yang terkenal sebagai tukang menangkis di daerah barat. Mereka itu adalah Hao Tian, Hao Tehe, Hao Hie, dan Hao Song. Jia Suheng diperintahkan untuk mengambil batok kepala seorang tokoh kenamaan Yang bergelar pelajar berpenyakitan. Batas waktunya juga satu bulan. Sam Suheng diperintahkan mengambil batok kepala tiga jago pedang partai Chong Lampi Dan Suheng keempat mendapat perintah mengambil batok kepala padri gereja Xiao Lim Siye, Xiang Hui keempat suhengnya itu semua memandang padanya penuh kebencian di kaki gunung Mereka berpisah dengan sikap dingin, Empat suhengnya agaknya tidak menyukai dirinya, Sebab ia adalah murid paling kecil tetapi yang paling disayang oleh suhunya. Sejak kecil ia dibesarkan di atas gunung Holansan, Tetapi, setiap hari mendapat perlakuan penuh kebencian dari empat suhengnya dalam hati Selalu timbul bertanya mengapa ia diperlakukan demikian? Gurunya Dewi Ular dari gunung Holansan, setiap hari menutup pintu, Mengeram diri melatih ilmu kepandayan, Tidak ada waktu untuk mengopeni dirinya, Suheng-suhengnya membenci dirinya, Memperlakukannya dengan sikap dingin, Sedangkan tempat kediamannya di atas gunung yang jauh dengan manusia, Ia seperti sudah dilupakan oleh sesamanya. Demikianlah ia dibesarkan dalam suasana kesunyian dan kebencian, Keadaan telah merubah sifatnya, Segala apa yang diterimanya sudah menjadi biasa baginya. Maka ketika ia mengetahui bahwa Siang Koan Lo adalah salah satu dari tiga jago pedang dari Partai Cong Lampai, Ia sudah tahu bahwa orang itu adalah salah satu orang yang jiwanya dimaui oleh suhunya, Dengan demikian, maka ia jagat tahu peristiwa akan berlangsung, bahkan tidak dapat dihindarkan. Justru itulah, maka ia coba menyingkir dari orang tua itu, Ia telah mengambil keputusan meninggalkan dia, Sebab ia tidak ingin melanjutkan perhubungan itu, Dan apabila perhubungan itu dilanjutkan. Ini berarti menyulitkan kedudukannya sendiri. Tidak lama kemudian, Ia sudah kembali, Untuk menghadapi kejahatan. Setelah beristirahat cukup lama, Kekuatan tenaganya sudah pulih kembali. Ia lalu bangkit, Menepuk-nepuk debu di atas bajunya, Kemudian berlalu begitu saja. Siang Koan Lo bukan saja menjadi bingung atas kelakuan pemuda itu, Tetapi juga dengan perasaan mendongkol ia lalu mengejarnya. Saudara Ho, Dua kali aku menolong jiwamu, Tidak lain karena aku ingin bersahabat denganmu. Tetapi kau perlakukan aku dengan sikap demikian, Apakah kau sedikit pun tidak mempunyai perasaan Ho Hei Hang Perlahan-lahan mendorong tangannya Siang Koan Lo yang diletakkan di atas pundaknya, Lama baru berkata, Sudahlah, Dalam dunia masih banyak orang yang lebih berharga untuk menjadi sahabatmu, Siang Koan Lo merasa kecewa mendengar jawaban itu, Katanya dengan perasaan mendongkol, Bagus, Benarkah kau tidak sedih pandang muka kepadaku? Kau jelaskan, Orang yang bagaimana baru pantas menjadi sahabatmu bukan maksud siya Oteh hendak memilih sahabat, Berkata Ho Hei Hang sambil menghela nafas. Baiklah, Kalau kau memang tidak sudi menjadi sahabatku, Tetapi, Apabila aku ingin meminta pertolongan kepadamu, Apakah kau sudi menerima baik permintaanku? Ho Hei Hang memandang pada dengan perasaan heran, Meskipun tidak membuka mulut, Tetapi dari pandangan matanya sudah jelas ada mengandung pertanyaan. Urusan ini benar-benar menjadi tanggung jawabku sendiri, Berkata pulas Yang Koan Lo, Tetapi karena aku sendiri ada urusan penting, Teh tidak bisa membagi waktuku untuk mengurus dalam waktu bersamaan, Maka terpaksa minta pertolonganmu, Ia sengaja diam-diam menantikan perubahan sikapnya, Tetapi Ho Hei Hang nampak mendengarkan dengan penuh perhatian, Tidak menunjukkan reaksi apa-apa. Akhirnya ia tidak berdaya, Maka lalu melanjutkan kata-katanya, Saudara tuaku, Cie Lui Kiam Hek waktu belakangan ini sering mendapat gangguan orang-orang rimba persilatan tanpa sebab, Sehingga memusinkan sendirinya. Karena khawatir bahwa kepandayan dan kekuatannya sendiri tidak sanggup melayani gangguan itu, Maka mengirim orangnya untuk minta aku datang memberi bantu AN tenaga. Tetapi karena pada saat ini aku tidak bisa membagi waktuku, Maka aku pikir saudara Ho yang belum mempunyai kediaman tetap, Bolehkah untuk sementara berdiam di rumah saudara tuaku itu, Sekalian untuk memberi bantuan tenaga, Ho Hei Hang setelah mendengar penjelasan itu, Ternyata masih terbenam dalam kesangsian. Siang Ko An Lo yang bisa melihat sikap orang, Lalu berkata pula, Nampaknya saudara Hote idak sudi membantu aku, Ho Hei Hang didesak terus-terusan, Terpaksa memotong perkataan orang tua itu dan berkata, Baiklah, aku terima baik permintaanmu, Siang Ko An Lo sangat girang, Katanya, kebaikan Anda, Aku Siang Ko An Lo asal masih bisa bernepas, Pasti tidak akan ku lupakan sehabis berkata demikian, Ia menggandeng tangan Ho Hei Hang, Dengan tindakan lebar berjalan menuju ke kota. Tiba di kota, Siang Ko An Lo mendadak berhenti dan menanya, Apakah saudara Hote pernah dengar kisahnya Cie Lui Kiam Heik? Aku hanya dengar ada seorang tua yang mempunyai nama julukan si kakek penjinak Garuda, Mendadak ia diam, Terang ia tidak mau banyak bicara, Tetapi Siang Ko An Lo sudah salah tafsir, Katanya sambil tertawa getir, Sudah tentu si kakek penjinak Garuda itu adalah seorang paling kesohor dalam merimba persilatan di daerah selatan ini, Saudara tua ku Cie Lui Kiam Heik bagaimana dapat dibandingkan dengannya? Sayang orang tua itu sudah 10 tahun lebih belum pernah muncul di dunia Kang Ou, Entah kemana jejaknya, Berkata sampai di situ mendadak ia lihat sikap Ho Hei Hang berubah, Maka ia tidak melanjutkan perkataannya, Tidak lama kemudian, Siang Ko An Lo mendadak berkata, Sudah sampai, Saat itu mereka berdiri di depan sebuah gedung besar yang dikitari oleh pagar dinding tembok tinggi, Ho Hei Hang tidak menyangka bahwa seorang rimba persilatan juga mempunyai kediaman demikian mewah, Dari dalam rumah itu Ho Hei Hang sama-sama mendengar suara seperti orang sedang melatih ilmu silat, Perhatiannya lalu tertarik oleh papan merk yang tergantung di atas pintu gebang, Yang berbunyi, Kang Lam Bu Ko An, Perasaannya mulai tenang, Ia belum pernah menginjak daerah Tionggoan, Juga tidak tahu bahwa Bu Ko An itu bagaimana rupanya, Tetapi arti dari kata-kata itu, Sudah jelas menunjukkan bahwa gedung itu adalah tempat untuk berlatih ilmu silat, Dalam perjalanannya kali ini, Sepanjang jalan ia juga pernah menjumpai tidak sedikit tokoh rimba persilatan daerah Tionggoan, Yang ternyata sangat mengagumkan, Dan dalam gedung yang menjadi tempat untuk berlatih ilmu silat ini, Tentunya terdapat banyak tokoh yang berkepandaian teinggi, Ia ingin mengetahui kepandaian sendiri sebetulnya sampai dimana, Karena tingginya, Karena selama itu ia masih belum tahu bagaimana kepandaiannya sendiri, Dengan perasaan penuh tanda tanya ia membiarkan Siang Ko An Lo mengetuk pintu, Dengan kera yang sangat aneh, Siang Ko An Lo mengetuk pintu, Setiap mengetuk tiga kali, Ia berhenti dan begitu seterusnya, Ho Hei Hang mengerti bahwa Kera mengetuk itu pasti mengandung suatu tanda rahasia, Maka ia mulai anggap bahwa tempat itu agak mirip dengan persekutuan rahasia, Tidak lama kemudian, Dari dalam terdengar suara langkah kaki orang, Dan sesaat pintu lalu terbuka, Mata Ho Hei Hang berkesiap, Seorang gadis cilik berusia kira Kaira tujuh tahun berdiri di hadapannya, Gadis cilik itu mengenakan pakaian pendek, Tubuhnya gemuk, Kulitnya putih halus, Biji matanya bulat hitam, Benar-benar sangat menarik, Begitu melihat Siang Ko An Lo segera memanggil siok-siok, Atau paman, Kemudian menubruknya dengan mesra, Sehingga Siang Ko An Lo tertawa girang, Sebentar kemudian, Gadis cilik itu agaknya baru melihat bahwa di luar pintu masih ada berdiri seorang pemuda Teh Ampan berpakaian wyarna hijau, Ia lalu menanya sambil membuka lebar kedua matanya, Siok-siok, Siapa dia dia adalah Ho Syok-siok lekas memberi hormat berkata Siang Ko An Lo sambil tersenyum, Apa Ho Syok-siok hendak belajar ilmu silat? Oh waku paling teakut segala adat istiadat yang membosankan, Kita tidak usah memberi hormat saja berkata gadis cilik itu sambil tertawa, Jangan menduga yang tidak karuan, Dia adalah sahabat baik Siok-siokmu, Kepandaian ilmu silatnya jauh lebih tinggi daripada kepandaian Siok-siokmu, Berkata Siang Ko An Lo, Bagus, Jadi Ho Syok-siok datang bertamu, Namaku Leng-leng, Apakah nama ini baik berkata gadis cilik itu sambil menepok-nepok tangannya? Baik, Menjawab Ho Hei Hong, Baru saja dia hendak melangkah masuk ke Leng-leng sudah berkata lagi dengan sikapnya yang masih kekanakan-kanakan, Paman-paman dahulu pernah datang kemari pada mengatakan bahwa Leng-leng paling baik mereka mengajarkan aku ilmu terbang segala, Ho Syok-siok, Kau bisa terbang atau tidak? Sukakah kau mengajar Leng? Leng? Nanti Leng-leng akan memasakkan makanan yang enak untukmu, Ho Hei Hong-te tidak mengira gadis cilik itu memajukan pertanyaan demikian, Hingga sesaat tidak dapat menjawab. Siang Ko An Lo memeluknya dan berkata padanya, Anak kecil jangan suka main-main, Lekas tanggila ayahmu keluar, Leng-leng yang belum mendapat jawaban dari Ho Hei Hong, Agaknya merasa bahwa tamu ini agak luar biasa, Lalu berkata sambil pentang lebar matanya, Hari ini Enci juga pulang, Setelah itu ia membalikan badan dan lari masuk. Ho Hei Hong mengikuti Siang Ko An Lo berjalan melalui lorong taman dan masuk ke ruangan tamu. Ia duduk dekat jendela, hingga bisa melihat pemandangan luar. Ia membuka daun jendela, tampak sepuluh lebih anak-anak muda setengah telanjang sedang melatih ilmu silat di tanah lapang. Tidak jauh dari tempat itu terdapat sebuah rak bersih, yang dengan berbagai jenis senjata tajam. Ia tersenyum terkenang kepada kejadian yang lalu, di mana dahulu dia belajar ilmu silat di atas gunung, Keadaannya juga demikian. Tidak lama kemudian, seorang laki-laki pertengahan umur berjalan masuk ke ruangan tamu. Siang Ko An Lo mengatakan beberapa patah kata di telinga laki-laki itu, kemudian barulah diperkenalkan padanya. Ini adalah Ho Hei Hong Siao Hiap, demikian Siang Ko An Lo berkata kepada laki-laki itu, kemudian berkata pula sambil menunjuk laki-laki itu, Ini adalah Cie Lui Kiam Heik Sotus Yang, Haha Saudara Ho ini dalam suatu pertempuran telah mengalahkan empat iblis jahat, kepandainya sungguh hebat. Cie Lui Kiam Heik tersenyum dan berkata, Cip Sen Ko Ai Heik, Tok Gan Sin Chu, Hui Peto Jin dan si pendekta gemuk itu semua adalah iblis-iblis paling ganas dalam dunia Kang O Saudara Ho dengan menggunakan sebatang bambu menjatuhkan mereka. Ini merupakan suatu kejadian yang baru pertama kali terjadi dalam kalangan rimba persilatan, ia berhenti sejenak. Tempatku ini sangat sederhana, tidak ada barang apa-apa untuk menyediakan kepada tetamu. Harap Saudara Ho memaafkan tempat ini sangat baik, demikian Ho Hei Hong berkata sambil menggelengkan kepala. Cie Lui Kiam Heik tahu dari mulut Siang Ko An Lo, tentang sifat pemuda pendiam ini, maka ketika ia mendengar demikian, ia juga tidak marah. Setelah mengucapkan kata-kata seperlunya lagi, lalu memerintahkan orangnya untuk menyediakan kamar bagi tetamu itu. Menjelang senja, Siang Ko An Lo Min adiri, dengan sikap sungguh-sungguh ia berkata kepada Ho Hei Hong, Ho Siou Hiap, harap jangan pandangka Saudara Cie Lui Kiam Heik sebagai orang luar, aku sekarang hendak pergi, urusan di sini seluruhnya boleh kuserahkan di tanganmu, sampai kita berjumpa lagi. Ho Hei Hong mengantar Siang Ko An Lo sampai di luar pintu, mulai ia memperhatikan keadaan Cie Lui Kiam Heik. Dari muka dan sikapnya, jago pedang kenamaan ini bukanlah seorang dari golongan jahat. Mengapa suhunya? Dewi ular dari gunung Holamsan menghendaki jiwanya. Apakah suhunya itu benar-benar sudah tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat? Mendadak ia teringat kepada suhengnya yang diberikan tugas mengambil kepala jago pedang itu, apakah suheng sudah mencium jejak jago pedang ini? Bersambung jelit dua.